Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indah Safri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Empat. Nomor empat, kita buka. Kalau tidak tiga ya empat ini. Penalti. Ini penalti. Coach, selama jadi pelatih ya, atau mungkin juga pemain, pernah nggak mengalami atau mengetahui ada pengaturan skor oleh oknum-oknum tertentu atau selama jadi pemain, apakah juga pernah didekatin begitu untuk match fixing? Karena sulitnya saya mendapatkan posisi seperti sekarang ini dan dinamikanya begitu luar biasa. Siapapun yang mendekati kalau mengarah dia ke hal-hal yang tidak benar, saya lawan. Oh, itu kalau jadi... Saya lawan. Dan bisa dicoba. Jadi pemain? Mau ditawar apapun. Selama jadi pelatih? Tidak ada. Pernah menemui oknum-oknum yang tertentu skor? Selama waktu saya menangani klub ya, kalau nggak salah. Karena ada telpon ke saya. Dan saya bentak-bentak dia. Waktu saya menangani Bali-Yumi. Ya, apa yang ditawarkan waktu itu? Oh, dia akan aturkan skor. Kan nggak masuk akal saya, dia akan mengaturkan skor gitu. Tapi bisa saja terjadi kalau memang oknum-oknum, baik itu oknum wasit, baik itu oknum apapun, kalau dia melakukan itu dan bersih kongkol dengan orang yang akan mengatur itu, akan bisa terjadi. Bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Tapi memang fenomena itu ada ya? Pasti ada. Nggak perlu ditutupi-tutupi. Pasti ada. Tepuk tangan dong buat Coach Indra. Coach, satu lagi Coach. Jika Coach diberikan kesempatan atau kekuasaan untuk mengubah regulasi di persepak bolaan kita, yang mungkin adalah, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Regulasi seperti apa yang mungkin Coach Indra ingin ubah untuk kemajuan sepak bola kita? Mungkin nggak regulasi tepatnya. Saya ingin yang lima yang saya katakan tadi, itu diperbaiki. Yang prioritas. Contoh infrastruktur. Lima-limanya prioritas. Infrastruktur. Untuk menjadi atlet itu adalah orang-orang yang kaya gerak. Yang multilateral. Anak-anak yang kaya gerak itu ada di desa-desa. Bukan di kota. Oleh sebab itu lapangan-lapangan desa, ya kan? Di impres kemarin, kita penyempurnan impres, itu harus dibangun lapangan-lapangan desa. Dan mereka akan bisa bermain di situ. Nah, itu keinginan saya. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum penting sekali. Jadi kelima-limanya penting. Kegembangan pelatih, setelah itu baru pengembang pemain, dan baru kompetisinya. Lima-lima ini yang harus kita dorong terus untuk bisa diperbaiki. Coach Indra ini kan juga sangat terkenal. Sering sekali belusukan ya ke wilayah-wilayah pelosok. Nah, itu memang modal sendiri atau inisiatif sendiri atau seperti apa sih Coach? Oh, itu konteks 2011. 2011. Jadi 2011 itu saya dimintak untuk jadi pelati tim nasional. Untuk pertama kali. Saya orang yang nggak tahu pemain. Yang kedua, kompetisi nggak ada. Nggak ada tuh kompetisi yang namanya Suratin, EPA, dan tahun 2011 nggak ada. Dan saya disodorkan 56 pemain. Saya untuk mengikuti kualifikasi AFC di Bangkok. Empat kali saya main, lima kali saya kalah. Karena kalau main lagi, kalah lagi gitu. Nah, setelah itulah baru saya evaluasi. Rupanya pemain-pemain yang 56 itu adalah anak-anak yang sekitar dekat ini aja. Setelah itu baru saya mengambil kebijakan untuk melakukan pemilihan pemain sendiri. Karena kalau disodorkan orang lain, pasti nggak cocok dengan apa yang mau, game plan kita. Tetapi saya mencari pemain kan harusnya lewat kompetisi. Kompetisi nggak ada, makanya saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Itu mencari pemain dan dapatlah tim FH5CS itu. Dan bahkan dokter Arkan waktu itu, saya libatkan dalam memilih pemain. Karena pengaruh nama katanya, itu pengaruh untuk menempatkan pemain di posisi tertentu. Pengaruh nama? Seperti apa sih, Coach? Contoh nama saya, tahun 2013. Nama saya itu Indra Safri. Pakai Yengki. Ya, Indra Safri. Atas saran Arkan, dokter Arkan. Ini ilmu, bukan perdukunan. Dan dia bilang, Coach harus ganti nama. Yengki itu diganti dengan J. J. Jadi, Indra Sejafri. Tapi yang lebih dasarnya, saya pulang kampung. Di kampung itu kan, di dinding itu kan, di tempel itu. Nggak tahunya nama saya memang, Indra Sejafri. Lahir tanggal 2, bulan 2. Tahunnya nggak usah disebutin ya. Terus jam setiap. Jadi, saya bilang ke Arkan, berarti ibu saya yang hebat. Memang Indra Sejafri. Kenapa berubah, tahun 1976, ada EYD, Ejaan yang disempurnakan. J menjadi Yengki. Akhirnya, Indra Safri. Nah, itu. Karena menurut Arkan, kalau Indra Safri, indeks koherennya cuma 5,6. Tapi kalau Indra Sejafri, indeks koherennya 8,9 katanya. Indeks koherennya. Oke, tepuk tangan untuk Coach Indra. Luar biasa sekali ya kisahnya, ternyata juga ini bukan cocok logi. Namanya dari dulu memang sudah seperti itu. Ternyata, diterawang dengan ilmu pun juga pas ternyata, Indra Sejafri. Oke, lanjut. Next box, nomor berapa, Coach? Dua. Dua, oke. Dibalik nomor dua, kita buka. Offside. Ngomong-ngomong soal offside ini, kita akan membahas hal-hal di luar lapangan hijau, Coach. Nah, langsung saja. Silahkan, valen dulu. Ini offside kan ya? Offside. Offside, dulu kan ada dinamika memang Coach IS dengan Coach Tayo kan gitu kan, Coach Shin Tayo. Sudah clear, bahkan kemarin sebelum semifinal ya? Di semifinal? Iya, Coach Shin datang juga. Kemudian sudah saling support gitu kan. Nah, setelah juara, Coach? Coach, itu bagaimana? Jadi, begitu juara, Coach Shin langsung mengucapkan selamat. Karena memang komunikasi dengan Coach Shin kan lewat penerjemah ya. Karena saya cuma bisa apa? Sarang-sarangnya doang. Bahasa yang lain saya nggak bisa. Jadi, bahkan Coach Shin waktu semifinal dia datang ke sana dan kita diskusi. Dan itu yang saya sayangan kok. Orang pada mikir hubungan saya dengan Coach Shin itu kok ada masalah gitu. Padahal tiga tahun saya kerjasama dengan Coach Shin. Kan saya direktur teknik. Membawai tim nasional karena memang di periode ini tim nasional di bawah saya bukan BTN. Kan di bawah saya. Tiga tahun lho saya perankan. Dan semua roadmap-roadmap yang diajukan ke saya. Dan saya komunikasikan ke Ketua Umum waktu itu Pak Wenbule dan berjalan lancar. Di dunia sepak bola itu, kita mengenal pelatih hebat itu tidak lahir dari pemain yang hebat. Di sini betul nggak ada giyum seperti itu? Bahwa pelatih hebat itu belum tentu lahir dari pemain yang hebat. Saya bisa setuju bisa tidak. Karena tujuh pelatih fenomenal di dunia itu nggak pemain top. Siapa yang nggak kenal Maradona? Enam kali dia pegang tim, tujuh kali gagal dia. Enam kali megang tujuh kali. Jadi pelatih itu tugasnya bagaimana potensi yang dilahirkan, yang diberikan oleh Tuhan, dia kembangkan maksimal. Dan saya setuju, pelatih yang hebat idealnya harus pemain hebat. Yang mau belajar. Kang Maman, setuju dengan itu? Yang justru saya bertanya adalah, dapat emas? Eh, diberhentikan jadi direktur teknik. Ya, karena masa sih saya sebagai pelatih tim nasional terus melaporkan ke saya sendiri. Kan tidak etis, ya kan? Evaluasi Indra Safri meng-evaluasi Indra Safri. Oleh sebab itu, saya bilang ke Pak Ketum, dan untuk lebih cepatnya loncatan perkembangan sebuah bola ke depan, coba dicari direktur teknik yang lain. Dan dari Jerman? Mungkin. Mungkin dari Jerman, mungkin dari tempat lain. Kalau dari penjelasan Coach Indra dengan statement Kang Maman tadi, diberhentikan jadi direktur teknik, ternyata juga memang ada alasan biar fokus juga jadi pelatih. Sebenarnya poinnya satu, Coach Indra ini bukan orang yang rakus, mau rangkap jabatan dan maruk. Ya nggak sih, Coach? Emang siapa yang rakus dan rangkap jabatan? Kasih kartu merah perlu contoh dong, Kak Yo. Siapa? Karena Kak Abdur. Saya pengen tanya, negara kita itu lebih berat lawan apa? Lawan Argentina, lawan Palestina, atau lawan angin? Karena setahu saya yang ketiga ini kita lawan dia banyak korban nih jatuh nih. Dan negara entah kemana gitu. Maksudnya apa sih? Itu yang gimana tuh maksudnya? Hah? Maksudnya yang gimana? Ada gitu, dimana gitu. Menurut Coach Indra bagaimana tuh? Dalam membangun tim nasional, FIFA Match Day itu digunakan untuk meningkatkan kualitas tim nasional sendiri di samping mencari ranking. Kenapa harus Argentina? Kan nggak semua pertandingan dari sekian 10 FIFA Match Day yang ada, nggak semuanya kita harus dapat poin. Ada juga yang kita lakukan dengan negara yang di situ unsur industri, hiburan, dan motivasi untuk anak-anak itu kita dapatkan gitu. Contoh Argentina ini datang, anak-anak tambah bersemangat. Argentina aja bisa main di Indonesia. Tentang angin itu Coach, tapi menurut Coach kita udah ada perbaikan nggak sih tentang security matters, tentang crowd control management? Karena kan itu nggak pernah bisa kita lupakan ya, dan harusnya tidak boleh terulang lagi gitu loh. Dengan euforia ini, tentu harus diimbangi dengan selamatan dari para penonton yang hadir gitu. Tentu butuh waktu ya. Saya bukan, ini kan baru 4 bulan, tapi banyak hal yang sudah diperbaiki. Beliau passion dengan bola mungkin, dan esko-esko lain juga saya lihat kompak. Dan akan terlihat nanti perubahannya setelah setahun, dua tahun. Tapi hati-hati Coach, tali rafia buah mengkuduh ya. Apa itu? Sama mafia suka bersatu. Tauan-tauan, Kak Mawad. Itu ya, memang Coach sudah bilang emas ya? Yes. Dari sebelum babak sebelumnya ya? Jadi begitu kita... Bukan juara ya? Mulai seleksi aja, kita udah... Pertama kita juara, jadi saya bilang kalau juara bisa juara satu, bisa juara dua, bisa juara tiga. Saya ganti, Garuda, Nusantara, emas. Dan tangan harus ke atas. Dan setiap berfoto, harus ini. Artinya Coach? Satu, nomor satu. Dan akhirnya tervisualize, dan akhirnya alhamdulillahnya puji Tuhan yang kita dapat emas ya. Mantap. Menarik sekali, kita masih ingin tahu sekali lagi, apa hatred dan juga strategi Coach Indra untuk menjawab pertanyaan para panelis. Namun kita jeda dulu sesaat lagi, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban di Q&A. Terima kasih.